Diam-diam dalam 5 tahun terakhir, Manado, Sulawesi Utara mengalami kenaikan jumlah turis yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Manado, terdapat 603.370 turis domestik yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Sedangkan turis mancanegaranya berjumlah 23.669 orang. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 16.718 orang untuk turis mancanegara dan 442.587 untuk turis domestik. Kenaikannya hampir 50%. Ini cukup mengesankan ya di saat daerah-daerah lain di Indonesia kesulitan mendatangkan turis. So, mari kita bahas kenapa Sulawesi Utara bisa banjir turis mancanegara maupun domestik. Jadi ada banyak faktor ya, dan kita masuk aja langsung ke faktor pertama, yaitu daya tarik wisatanya. Oke, wisata di Sulawesi Utara ini sangat beragam dan juga sangat indah, mulai dari bawah lautnya hingga perbukitannya. Aku juga pernah ke sana ya, dan aku hampir stay satu bulanan di Manado dan keliling-keliling di Sulawesi Utara. Dan sana tuh banyak sekali tempat wisatanya. Bahkan butuh waktu sebulanan aku di sana guys, untuk keliling-keliling ke tempat-tempat wisata yang ada. Mungkin kan sering dengar tentang Pulau Bunaken yang memang indah, dan juga sering masuk ke video promosi pariwisata Indonesia, yaitu Wonderful Indonesia ya. Ada juga daerah Tomohon, daerah pebukitan yang sejuk dan juga asri. Di Tomohon juga ada Danau Linau, danau tiga warna yang cukup indah. Di Sulawesi Utara juga ada Gunung Tumpah, Patung Yesus Memberkati, Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua, Gereja Sentrum, hingga Kelenteng. Pokoknya banyak banget deh guys wisata yang ada di sana. Belum lagi pantai-pantainya, belum lagi air terjunnya, pokoknya banyak banget. Jadi kalau ngomongin wisata di sana, kayaknya gak akan habisnya, so kita lanjut ke faktor kedua, yaitu pembangunan yang pesat. Meningkatnya turis ke Manandu juga ada kaitannya loh dengan pembangunan yang terjadi di sana. Seperti ada Malalayang Midswalk, kemudian ada Pasar Bersehati, dan ke depannya akan ada Pasar Tematik. Pasar Tematik juga diproyeksikan bakal menjadi ikon pariwisata baru di Kota Manado. Gak cuma itu, juga banyak sekali pembangunan akses jalan ke tempat-tempat wisata yang cukup banyak, dan sarana-sarana pendukung pariwisata lainnya. Seperti penginapan, di sana tuh banyak sekali penginapan-penginapan, mulai dari penginapan low budget, bintang 3, sampai bintang 5 pun ada lengkap di sana guys. Gak cuma hanya di Kota Manadonya ya, tapi juga kayak di Tomohonnya, atau di Pesisirnya, juga banyak sekali resort-resort, ataupun vila-vila di sana ya. Dan juga banyak sekali restoran-restoran baru, kayak contohnya sekarang kan banyak turis Cina ke sana ya, dan juga turis Korea Selatan. Banyak sekali restoran-restoran seafood yang buka di sana, dan juga banyak sekali buka tour and travel baru, money changer, dan lain-lain. Nah pembangunan Pasar ini juga karena ada faktor, kalau Manado Sulawesi Utara ini masuk dalam daftar 10 Bali barunya pemerintah Indonesia. Jadi ada dukungan dari pemerintah pusat juga ya. Dan juga 6 tahun yang lalu aku ke sana, aku juga lihat pembangunan yang luar biasa ya, kayak jalanannya tuh luas, besar, mulus, dan juga di tempat-tempat wisatanya disediakan kayak toilet, dan juga parkiran yang luas guys. Dan sekarang kayaknya udah 6 tahun mungkin, wah lebih bagus lagi ya. Dan juga di Kota Manado sendiri sudah banyak fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung, seperti kayak ada mall, bioskop, dan hiburan-hiburan lainnya guys. Kita masuk ke faktor ketiga, yaitu lokasi yang strategis. Oke kalau kita lihat dari peta, Sulawesi Utara kan berada di ujungnya utara Indonesia ya. Jadi dari sudut pandang Pulau Jawa, Sulawesi Utara ini cukup jauh ya buat dibilang terpelosok. Tapi hal ini malah membuat Manado menjadi desinasi yang cukup dekat bagi turis luar negeri. Seperti contohnya turis Cina, Taiwan, Filipina, Korea, dan juga Jepang. Makanya sekarang Manado itu banjir turis dari Asia Utara, terutama turis Cina. Karena pengaruh tiket pesawat yang jauh lebih murah, dan juga jarak tempunya yang dekat ya. Bahkan sekarang pun sudah banyak penerbangan langsung dari Kota Manado ke luar negeri, seperti beberapa kota besar di negara Cina. Dan juga bagi turis domestik yang berada di utara Indonesia, Manado adalah pusat pariwisata bagi mereka. Seperti dari daerah Sulawesi lainnya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga seperti Maluku, Kalimantan, maupun Papua. Tidak hanya lebih dekat bagi mereka, Manado juga adalah kota penghubung atau transit bagi daerah Indonesia Utara maupun Indonesia Timur ya. Dan juga Kota Manado itu adalah pusat ekonominya juga di sana ya, setelah Kota Makassar. Jadi boleh dibilang bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia bagian utara maupun bagian timur, Manado itu jauh lebih dekat bagi mereka ya, daripada kayak ke Jakarta, ke Medan, ataupun ke Surabaya ya. Lanjut faktor keempat adalah faktor kebudayaan dan keunikannya. Sulawesi Utara itu kaya akan kebudayaannya ya, mulai dari pakaian adat, makanannya, ritualnya, hingga sejarahnya. Bahkan setiap daerah di sana pun punya keunikannya tersendiri dan berbeda dari daerah lainnya. Jadi ini pengalaman aku waktu aku ke Sulawesi Utara, jalan hampir ya 5 atau 10 km itu udah beda daerah, beda bahasa, beda kebudayaan, hingga beda makanannya guys. Jadi bener-bener banyak sekali kebudayaan yang bisa kita pelajari dan bisa kita cari tahu di sana. Dan by the way, ngomongin keunikannya, contoh lainnya aku pernah buat video di pasar Tomohon yang cukup viral ya dulu ya. Di sana tuh sangat unik ya, di pasar tersebut ada yang jual daging anjing, tikus, ular, kelalawar, dan lain-lain. Pokoknya ekstrim banget. Dan ini salah satu keunikan tersendiri ya yang ada di sana dan itu bagian dari kebudayaan mereka. Jadi membuat orang-orang yang di luar daerah tersebut itu pengen tahu ke sana, pengen mengunjungi, dan menyaksikannya secara langsung karena memang unik dan juga ekstrim gitu loh guys. Keunikannya banyak banget. Kayaknya kalian harus ke sana dulu berkunjung sendiri baru bisa tahu ya keunikan-keunikan yang ada di Sulawesi Utara. Faktor kelima adalah masih relatif murah. Nah Sulawesi Utara itu boleh dibilang cukup murah ya guys. Mulai dari makanannya, tiket wisatanya, dan masih banyak lagi lainnya. Nah kayak contohnya ya, kayak makan di sana tuh dengan uang Rp50.000 kan bisa makan ikan tuna yang boleh dibilang mahal ya kalau di daerah-daerah lain ya. Pokoknya seafood-seafoodnya juga masih sangat murah, tiket wisatanya juga boleh dibilang nggak terlalu mahal. Dan bahkan untuk bayar parkir pun jauh lebih murah. Kayak contohnya kalau di Jakarta kita parkir mobil bisa bayar Rp10.000 hingga Rp20.000 ya. Kalau di Manado Rp3.000-Rp2.000 pun masih bisa. Dan bahkan kalau pakai motor biasanya nggak bayar parkir dan juga cuma bayar Rp1.000. Jikapun bayar pun cuma Rp1.000 doang gitu loh. Dan juga tempat wisatanya walaupun relatif masih murah, bukan berarti murahan ya guys ya. Dan juga wisata pantainya ataupun wisata bau lautnya nggak kalah loh dengan wisata-wisata lainnya di Indonesia. Seperti di Bali, Lombok, ataupun di Labuan Bajo ya. Karena mereka punya keunikannya tersendiri gitu loh. Nah, faktor berikutnya adalah faktor toleransinya yang luar biasa. Kota Manado di Sulawesi Utara ini terkenal akan toleransinya loh. Bahkan saking tolerannya, di sana sering masuk daftar kota tertoleransi di Indonesia guys. Selalu berada di ranking 1 sampai ranking 3 bersama kota Singkawang dan juga Salatiga. Ini juga faktor yang cukup penting juga ya guys. Kalau kotanya atau daerah wisatanya sangat toleran, berarti kota tersebut atau daerah wisata tersebut sangat terbuka untuk segala latar belakang. Sehingga membuat banyak orang pun tertarik untuk berkunjung di sana karena kotanya terbuka untuk segala latar belakang. Oke, sebenarnya masih banyak faktor-faktor lainnya. Seperti contohnya nih, banyak sekali event internasional yang dilakukan di sana ya. Yang pernah aku tahu ada event flower internasional gitu ya di sana. Dan juga sering banget pemerintah lokal di sana mempromosikan pariwisatanya ke luar negeri dan juga bekerja sama dengan tour and travel yang ada di luar sana guys. Makanya kenapa ya Manado sekarang ini kebanjiran akan turis. So, baik-baikin semua yang punya pendapat ataupun faktor-faktor lain yang belum aku ngomongin, kalian juga bisa tulis di kolom komen ya. Oke, kurang lebih seperti itu videonya. Ambil KSNT, see you di Riktok berikutnya. Terima kasih telah menonton!